Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia tidak kekurangan sesuatu apapun Nah diksempat yang berbahagia ini, admin akan memberikan informasi yaitu BLT dana desa dirapel 3 bulan jadi 900 ribu rupiah Seperti apa informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama videonya sampai selesai Namun sebelum admin lanjutkan ke pembahasan bagi teman-teman yang baru menekan tombol subscribe Dengan senang hati ya, jika teman-teman mau sedikit meluangkan waktunya untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin Kabar gembira, bantuan langsung tunai BLT dana desa 300 ribu rupiah dirapel sehingga dapat cair 3 bulan sekaligus Dengan demikian, masing-masing penerima manfaat BLT dana desa akan mendapatkan uang tunai dengan total 900 ribu rupiah Informasi perapelan BLT dana desa ini disampaikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Kemarin-kemarin BLT dana desa hanya bisa disalurkan tiap bulan Hari ini sudah lebih disederhanakan lagi dan bisa dirapel sehingga bisa 3 bulan langsung, tutur Abdul Halim Perapelan BLT dana desa ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan kepada warga prasjahtera terdampak COVID-19 Jangan sampai ada warga desa yang terdampak baik dari sisi ekonomi dan kesehatan yang tidak tertangani, kata Abdul Halim Dan berikut ini adalah penyaluran di daerah Kabupaten Bogor, Kecamatan Cilengsi, Desa Limus Nugal Kecamatan Cilengsi, Desa Limus Ngal Terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati